Ya Rahman Rahimin Alhamdulillah Puji syukur kehadir Allah SWT Di malam hari ini Yang cerah ini kita masih sama-sama Diberikan niamat oleh Allah Bisa berkumpul bermujal asah dengan para guru-guru kita Mudah-mudahan kita nanti Dikumpulkan oleh Allah Bersama Nabi kita Muhammad SAW Salawat tering salam Tak lupa kita haturkan Pada jenjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Alhamdulillah Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Guru kita al-mukarram Ustaz Hidayat Bang Kiki, Bang Amma Juga para teman-teman Daripada Majlis Al-Furqan Yang dikepalei oleh Riki Bastiar RCMA RCMA itu kepanjangan Lagi cari anak gadis Alhamdulillah Ini malam pas Memang kayaknya Yang ngaji pada Tahu semua Ini pakai maju merah Belakang ngeping Kemarin pakai baju coklat Belakangnya coklat Memang kayaknya pas banget Memang ya Karena saya jarang pakai baju ini loh Baju saya baju putih mulu Tapi subhanallah Emang kayaknya Bawanya pengen pakai baju ini Desari ya Subhanallah Ini bukan-bukan kasa Bukannya Ke asap ya Kita Dalam syariat itu Patokannya Al-Quran dan Sunnah Patokannya bukan kasyat Bukan ilham Bukan ngimpi Bukan bisyarah Syariat Nabi Muhammad Salah salam Patokannya adalah Al-Quran dan Sunnah Maka yang mesti kita pelajarin Adalah bagaimana Kita makin paham Dengan Al-Quran dan Sunnah Bukan bagaimana Caranya kita jadi Orang yang kasyat Jadi orang yang tembus Pandang Ini jangan sampai keliru Karena saya pernah dengar dulu Kita punya guru Syedil Walib Habib Abdurrahman Waktu rumahnya masih disepat Datang orang Berbondong-bondong Kerima beliau Pengen silaturahib Ada jamaah nanya Di depan Habib lagi ngobrol dalam Kata jamaahin di luarab Habib Abdurrahman Karamahnya apa Ya salam Karamahnya apa Ini dah Suul adab ini Kita datang ke ulama Datang ke orang soleh Bukan nyari karamah Kita belajar ke orang itu Bukan karena kesaktian Jadi patokan orang Berguru Bukan karena gurunya Sakti Bukan Dan karamah Nggak mesti Bentuknya kesaktian Karamah itu apa Istiqomah Itu karamah Bal Afdul min alfil Karamah Kata ulama Istiqomah Lebih afdul Daripada seribu Karamah Jadi kalau ente Ngaji tiap malam Jumat Istiqomah Mau hujan Mau banjir Misalnya Hujannya Banjir Kira-kira ngaji Ngajian Ngaji tetap Bari Bas Kondim Ngaji Istiqomah Itu Karamah Mahal Itu Ente bisa Istiqomah Tiap malam Jumat ngaji Itu udah Karamah Namanya Ente bisa Istiqomah Sholat Itu Karamah Namanya Bisa Istiqomah Whitir Itu Karamah Jangan Nyari yang Aneh Saya Sholat Whitir Malam Zikir Belum Ke Alam Malak Duh Dipengennya Kayak orang Orang Zikir Ke Langit Wah Baik Baik Jadi Tidak Balik Ke Langit Tidak Balik Bukan Itu Jadi Kalau kita Belajar Sama Ulama Yang Kita Cari Bukan Apanya Karamah Bukan Kita Cari Il 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 Patokan Guru Itu Bukan Ahli Il 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 Yang Sakti Bukan Ada Kitab Namanya Syamsul Ma'arif Ini Bukan Ustaz Syamsul Namanya Sama Karangan Al-Syeikh Ali Al-Buni Kalau Salah Dikoreksi Syikh Ali Al-Buni Ini Buni Bukan Buni Itu Nama Gelar Al-Bun Syekh Ali Al-Buni Ini Punya Kitab Namanya Syamsul Ma'arif Kubro Tebal Waktu Itu Saya Dibagi Ceritanya Pak Uti Ada Orang Ngeluakin Kitab Ada Nabil Nggak Ada Nabil Ada Orang Ngeluakin Kitab Kitab Diloakin Banyak Kitab Dipanggil Saya Mpa Uti Riz Ini Mau Kitab Nggak Mau Kitab Nggak Mau Nih Nih Lu bawa Kitab Nih Nggak Manfaat Tahun Berapa Itu 2010 Kalau Nggak Salah Ini In Kitab Banyak Dibagi Bauti Semoga Beliau Sehat Alfiad Umur Panjang Itu Kitab Diantara Kitab Yang Saya Dapat Itu Namanya Syamsul Ma'arif Kubro Saya Buka Nih Lambang Lambang Logo Logo Wafak Wafak Kalau Yang Arti Kita Banyak Gambar Nyenang Kita Bada Gambar Ini Kita Nyeri Kitab Nggak Ada Gambar Ini Saya Tanya Amin Guru Kita Punya Guru Pak Uci Ini Guru Besar PSPD Muridnya Abah Anom Pak Nih Kita Dapat Buku Kira Kira Saya Bisa Belajarkan Buku Itu Apakah Kata Pak Uci Boleh Belajar Tapi Syaratnya Puasa 40 hari 40 hari Gampang 40 malam 40 hari 40 malam Malam Ini Yang Berat Puasa Ramadhan 30 hari Tambah 10 hari Ini 40 hari 40 malam Puasa Dulu Baru Bisa Nguasai Ilmu Ini Guru Saya Masya Allah Semoga Bila Panjang Umur Umurnya 90 Mungkin Mau 100 Sekarang Masih Segar Masih Segar Tipsnya Makannya Masya Allah Makan Luar biasa Makan Masih Pakai Arte Pakai sayur Doang Masya Allah Singkat Cerita Saya Tidak 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 Belajar Dan Saya Baru Tau Kenapa Sebabnya Ketika Saya Pengen Belajar Ilmu Itu Selalu Allah Hindari Pengen Belajar Lama Orang Condet Ngobrol Lama Bang Ridu Kata Tidak Tidak Ma'rifat Kepadamu Kalau Inti Mau Ngambil Ini Wiridane Inti Jadi Ahlu Hikmah Turun Kalau Mau Tinggi Udah Apaan Yang Alokasi Terima Ma'af Contoh Ada Orang Pengen Kawin Mukanya Kurang Cakep Pengen Kawin Amalannya Hikmah Namanya Ilmu Hikmah Dan Memang Biasanya Guru Hikmah Sakti Sakti Orang Kalau Ada Proyek AP Tender Datangnya Ke Guru Hikmah Manggilnya Biasanya Siapa Guru Siapa Abah Biasanya Pakai Gelang Bahar Kayak Cincin Gede Guru Hikmah Ngomong Ini Wirid Amalan Itu Namanya Guru Hikmah Biar Kita Tahu Dan Guru Hikmah Ini Amed Dukun 11 12 Guru Hikmah Amed Dukun 11 12 Cuman Guru Hikmah Belajarnya Ilmu Syariat Islam Masih ada Islam Dukun Bedanya Hitam Aja Kalau Ilmu Putih Ilmu Putih Ilmu Hikmah Ini Dulu Dipakai Oleh Kaya Kita Untuk Menarik Santri Biar Pada Nyantre Dulu Setelah Zaman Belanda Dipakai Buat Melawan Pejajah Jadi Kalau Nt Pernah Dengar Pitung Ditembakan Empan Itu Ilmu Hikmah Dan Itu Pakainya Wafak Dan Itu Boleh Dengan Syarat Tidak Meyakini Wafak Itu Isim Itu Isim Tidak Meyakini Isim Itu Adalah Yang Menolong Dia Ini Hanya Wasilah Itu Masih Boleh Cuman Tipis Keyakinan Orang Tipis Ketika Dia Dikasih Amalan Dikasih Cincin Nama Gurunya Kalau Pakai Lu Kelihatan Ganteng Dateng Ketemu Cewek Sebenarnya Suges Sebenarnya Apa Suges Orang Biasanya Kalau Pas Dikas Pake Cicin Tidak Pede Ini Masalah Yakin Itu Tidak Boleh Nabi Musa Tongkatnya Sakti Bukan Nabi Musanya Bukan Tongkatnya Tapi Karena Siapa Apapun Tongkatnya Kalau Memang Allah Kata Kun Nah Kalau Kita Belajar Ke Ilmu Ahli Hikmah Jadinya Kalau Nggak Buat In Orang Gitu Dan Cirinya Orang Torekoh Ameh Orang Hikmah Bidinya Kalau Bbedain Kalau Orang Torekoh Apapun Masalahnya Wiritnya Sama Ameh Jadinya Pengen Rezeki Sudah Banyak Fatiha Saksimu Jodoh Sudah Baca Fateha Saksim Sakit Sudah Baca Fateha Kalau Yang Sama Torekoh Tapi Kalau Misalnya Saksimu Pengen Ceramah Ini Sudah Baca ayat 15 ayat sekian itu biasanya aluh hikmah jadi beda ini antara aluh hikmah dengan orang torekoh ya kalau ente masuk torekoh diajarinnya wirid-wirit begitu bukan torekoh itu para palsu karena torekoh mengajarkan Bagaimana hati kita hanya terpaut pada Allah bukan yang lain gitu ya jelas paham tapi biasanya orang torekoh masuknya dari situ dulu tuh belajar hikmah tuh ya Nah ada hikmah ada torekoh ini ngelanjutnya kemarin ya biar jelas nih antara kita punya guru nih guru kita sakti ini wali apa orang ahli hikmah gitu ya Hai ada lagi orang yang punya kasyaf ya punya kasyaf kita kadang suka apa namanya suka kaget ya suka suka apa namanya Hai kalau ketemu orang kasar kayaknya bawahnya wah nih gitu lu ngaji ke dulu gurunya kasar siapa usah topik namanya dikasih dia Hai datang kata gurunya ini lagi banyak masalah ya kok usah-usah ada yang lebih spesifik lagi ada yang ente anak fulan bin fulan bin fulan tahu dari biasa Hai orang punya kakaknya ente udah tahu ada yang lebih sakti lagi Oh pokoknya macam-macam orang kasar lihat pertanyaan kita Apakah kita jadikan guru orang kasar itu ya Hai kehilangan dompet mana gelas mana gelas mana yang biasa yuka Oh di sana Tuhan lihat di gelas aneh gitu Apakah itu guru yang mesti kita belajar dari dia Hai yang sakti yang ngobatin orang itu belum tentu jadi guru kita karena masyarakatnya tadi guru kita adalah guru yang megang Alquran dan sunnah wafil hadis suahi nabi bersabda dalam hadisnya taroktu fikum amroin aku tinggalkan dua perkara Hai ya intama saktum bihima lantadilu abadah kalau kalian pegang apakah sesat saya mau tanya disini semua kita ngaji pengen masuk surga kan pengen ketemu Allah kan ada jalannya gak ada bukunya gak ada arahannya gak ada kan jangan sampai kita pengen masuk surga baca buku yang masukin kita keteraka na'udzubillah jangan sampai kita pengen ke surga nyari guru yang ngajaknya keteraka na'udzubillah min makanya tuh ya apa tuh kalau inti pegang dua perkara yang nggak bakal sesat Alquran dan sunnah tuh ini bukan pengajian Wahabi bukan ya Alquran Alquran bukan nih emang mirip-mirip yang mirip-mirip ya mirip-mirip emang sama bener kalau lebih kan jangan pakai pikir-pikir langsung aja Alquran sunnah gitu ini Wahabi versi lama ya versi lama kalau baru udah tobat ya pakai masa juga Hai nah jadi kasab bukan patokan suatu hari ada namanya asyik maulana Khalid an-naqsyabandi asyik maulana Khalid an-naqsyabandi beliau wali Masya Allah kasyab ulama ahli ilmu mutafanin jarang orang yang kayak beliau ini yang yang luar biasa jarang kebanyakan kadang-kadang orang ahli ilmu ilmu doang batinnya enggak ya kalau kata orang sekarang kolbunya kolbuh insyaallah ya ruh ini ulama Masya Allah wali kasyab suatu hari ngimpi Hai impinya Imam Mahdi bakal turun tiga hari lagi ngimpinya bakal turun dikabarin sama orang eh bentar lagi tiga hari lagi bakal turun nih Mahdi di Masjid al-Umawi didamasku surya tiga hari hari tungguin enggak nongol-nongol Hai wali bukan yang ngomong wali kasyab nggak kasyab giliran ngimpi ngabarin ke orang salah ngimpinya itu wali tuh kasyaf tuh akhirnya bilang apa ya maafin para jamaah yang namanya kasyaf yang namanya ngimpi bisa bener-bisa salah baru ngaku minta maaf tuh makanya ngimpi nggak bisa jadi patokan Hai kasyaf nggak bisa jadi patokan Hai maka berkata asyik Abul Hasan Syazili dalam kitab tobaqatul kubro ini tentang kitab-kitab silsilah wali beliau berkata apa ida arodo kashfuka ya Alkitab wa sunnah fata masakbil kitab wa sunnah kalau kasyaf ente bertentangan ame al-qur'an ame sunnah pegangin Quran sunnah tinggalin wadail kasyaf tinggalin kasyaf kalau kita ya punya kasyaf terus kasyaf kita bertentangan ame Quran sunnah tinggalin kasyaf kita apalagi ngimpi ya contoh misal ente soalnya ojen jadi wali ojen ya amin ya wali ben gantiin paang Hai ada orang saya ojen ngimpi kalau enggak kasap dah dalam kasapnya ojen lihat nih bini dampak nih bini dampak ojen bininya empat amin kata abangnya wajah abangnya dulu gitu ya juga ya insya Allah padilah lana juga dong ya padilah juga ya siap lagi ya ojen kasap bininya empat dalam kasapnya dikasih gambaran nih perempuan dikasih tahu ini calon bini ente yang kelima sekarang saya mau tanya di syariat Nabi Muhammad boleh enggak nikah lima Hai boleh-boleh nikah lima boleh-boleh Hai boleh-boleh ah boleh-boleh fangkihu mato balakum minan nisa'i masna wa sulasa warubah nikahilah oleh kalian ya perempuan dua tiga empat betul-betul fain kiftum ala ta'adilu kalau ini takut nggak beraku adil bahwa hidup cukup satu sharia tuh berapa ya orang Islam umat Rasulullah berapa maksimal 4 kalau Nabi Daud boleh ya 100 umat Islam Rasulullah berapa tapi kasapnya bilang yang lima ayo dah Hai idhaa roda kashfuka alkitab wassunnah fata masak bila kitab wassunnah kalau kasap inti bertentangan ame kitab sunnah pegang yang kapa Quran sunnah berarti jangan nikah lagi karena ada orang seh uji kalau nggak salah bininya lebih dari empat mungkin tuh terpengaruh mimpi ya Hai adilu saya ingin pernah ngimpi sholat ashabi sholat asa tidur tuh habis sholat asa tidur ngimpinya apa ada Syekh pakai jubah pakai mama bilang ke kita sholat asa tuh lima rokaat gitu kita ikutin enggak enggak Kenapa bertentangan dengan ijma ulama tuh makanya pentingnya kita tahu ilmu jadi enggak 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 cukup guru tuh sekedar sakti enggak cukup enggak cukup guru tuh sekedar apa kashaf enggak cukup guru tuh harus alim harus ngerti ilmu syariat ini bahaya sekarang yang ada denger dari kuping aneh sendiri ada murid aneh ngaji di Mahya bilang gini guru saya ngaji emang Ustadz itu aja masalah kita Hai dia kalau kita punya masalah dia tahu jawabannya itu bukan guru itu kalau begitu turun rajatnya itu namanya hikmah namanya bahwa hikmah hikmah jamannya bahwa sarapnya hikmah ini kan ngaji hikmah orang udah ngaji hikmah berarti ngajinya hikmah hikmah tinggian mana hikmah hikmah tinggian hikmah hikmah tuh kumpulan hikmah hikmah makanya turun kelas jadi kalau seandainya kashaf kita bertentangan ya dengan apa tadi dengan Al-Qur'an maka tinggi pegang Quran sunnah tinggalin kashaf ya fakuli nafsik katakanlah sama diri ente in Allah ta'ala koddominali al-ismah fila kitab wa sunnah Allah udah jamin keselamatan perlindungan isma pada Al-Qur'an sunnah nggak bakal bisa digoyang nggak bakal bisa dirubah coba intik rubah Quran misalnya terubah Quran satu huruf aja dirubah pasti dikoreksi gitu ya inna nahnu naddal nadhika wa inna lahu lahafidun ya wakama kuala Allah ta'ala walambiat manha fi janibil kashu walilham walal musyahada Allah nggak jamin tuh kasyafnya orang ilhamnya orang musyahadanya orang selamat Allah nggak jamin jadi orang kasyaf orang dapet ilham nggak ada jaminan makanya kalau kita ada orang kita ngimpi nih misalnya contoh ya misalnya ngimpi-ngimpi nih Riki ngimpi dalam ngimpinya Riki dikata gini Riki Hai percaya nggak Hai jangan jangan percaya kan bisa jadi itu cara setan bikin kita sombong repot kan tahu keluar mesef sang piren Mumshoala anehwali-anehwali Anehwali Aderyih hahahah repot deh kan atau aja kita bingung itu mau nambah-nambahin lagi itu dan semoga kita semua dapat hidayah ya jangan sampai sesat ya Allah cara setan cara setan begitu kalau setan nggak bisa ngajak kita minum nggak bisa tuh ayo Azmi ayo minum nggak bisa nih anak masuk luar mimpi tuh nih nah ente wali nih kayaknya nih wah iya juga sih kayaknya sati wahaha lepot udah tuh untung nggak ngaku Allah dia aku wali masih mending daripada ngaku Allah Hai paham jadi kita nyari guru alim syaratnya seorang mursyid alim syaratnya kemarin kita jiarah ke Bogor ke makam Mama falak ya tuh bagus Muhammad falak itu subhanallah aneh jiarah kesono sampai disono selesai jauh kita duduk kan tiba-tiba ditarik sama orang Hai ayo ajangan kita ke dalam ngobrol Wah ajangan mana nih salah orang kali adalah kita pakai sorban ke agak biasa-biasa aja gitu ditarik diajak mau ternyata yang marik aneh itu masih cicitnya mbak falak ya ngobrol atau amai ya Abbas amai Mu'ad itu ngobrol diceritain kisahnya Hai ternyata mbak falak itu beliau itu ame Habib Ali ema Habib Abdullah bin Wahsin kalau enggak salah beliau itu deket umurnya nggak beda jarak lima tahun Hai dan mbak falak ini belajarnya ame ayahnya Habib Ali mauladzibdorol Hai ya mbak falak belajarnya sama ayahnya yaitu Habib Muhammad yang kalau kita dengar kisahnya Habib Ali ditinggal bapaknya ditinggal tahun-tahun bapaknya ke Mekah jadi ulama besar di sana nah itu gurunya mbak falak gurunya mbak falak gurunya seholil bangkalan itu sampai mbak halil bangkalan itu temennya mbak falak walaupun bapak lebih apa mbak halil lebih tua oleh bangkalan Nah hadratu Syekh Yashim Asyari itu umurnya di bawah masih Hai bapak dua kali ke Mekah kalau terkeduanya nah ketemu bahasa Masyari jadi bahwa laknya umurnya udah tua banget meninggal 130 tahun umurnya kurang lebih 135 kalau hitungan hijrahnya 135 tahun panjang usianya mau amarin termasuk umur yang usianya panjang da beliau ini punya mursyid alim cerdas luar biasa soleh beliau juga jadi mursyid alim gitu Hai jadi kalau kita misalnya berguru belajar sekedar amin orang yang tok sekedar sakti sekedar kasyaf jangan ya walaupun orang ada manfaatnya tapi jangan dijadikan guru karena apa tadi kemungkinan salahnya besar ya berapa banyak orang yang susah cuman gara-gara itu ada yang lebih parah kata Ibu Mar ada orang dapat kasyaf itu itu kasyafnya itu berupa muka orang tuh ke anjing babi itu ada sebagian orang lokasi itu akhirnya ada orang minta diangkat tanggal luangkat jadi nggak enak kenapa kalau kita duduk sama orang mukanya babi kan nggak enak ada orang mukanya anjing kan nggak enak ya Hai enak nggak duduk nih anjing dateng babi dateng hebat tepeng lagi ya nggak enak ada anaknya Habib Ali Kuitang namanya Abdurrahman kalau nanti melihat fotonya itu Habib Ali Habib Abdurrahman bin Abdul Allah Habsi bapaknya Habib Ali Habib Ali Abdurrahman anaknya nomor satu kalau ngasih nomor satu yang putih mungkin meninggal muda yang kita berkenal khalifahnya beliau Habib Ali Muhammad ya itu khalifahnya ada lagi anaknya satu lagi itu kasyafnya luar biasa saking kasyafnya nggak pernah sholat di masjid Kenapa kalau anda sholat di masjid sholat manjing Hai itu enggak enak punya kasyaf itu enggak enak jadi jangan pengen kasyaf ini Hai murid berkasih jangan enggak enak kasyaf yang sebenarnya adalah ketika inti mampu menembus pandangan nanti sampai ke akhirat itu baru kasyaf yang bagus ya kalau kita kasyaf ngeliat aib orang kejelekan orang jangan Hai jadi inilah penting ilmu syariat makanya patokannya orang belajar agama itu ilmu syariat bukan kasyaf mau siapapun tuh guru kalau memang enggak ngerti ilmu syariat Fala takstadubih jangan ikutin ya maka syaratnya kalau inti mau jadikan seseorang guru yang menyampaikan NTK akhirat syarat wajib ngerti ilmu Tawahid ya menguasai ilmu Tawahid menguasai ilmu Fikih dan tasawuf ya Hai dan ilmu-ilmu lain khususnya Nahu ya kalau kata si Abdul Hafsyarani syaratnya tabahur ilmunya udah laut ya Anda bikin status tuh jangan ikutin Ustadz yang ngajar tasawuf kalau baca kitab ihya ihya ulu muddin Nahunya salah Hai maksudnya gimana yang bener kan ihya ulu middin jadi jadi idofat mudaf ilai gitu maksudnya gimana dia untuk kalamnya aja ilmu masalah Nahu aja nggak apa-apa gimana mahamin Quran dan sun sunnah gitu nggak bisa jadi guru kita itu kalau mau jadi teman sahabat bisa-bisa aja tapi kalau mau jadi guru enggak karena guru itu digugu dan ditiru nah mudah-mudahan kita bisa tuh ya maka saya ngerasa juga nggak pantas jadi guru maka saya nggak ngajar di sini belum pantas ngajarin NTK wali-wali semua insyaallah ya wali-wali bennya wali-wali daya warham humah kamarupaya nih Sogiro ya Hai ya apa yang baik dari saya ambil khusma sofa ambil api yang baik wada'ma kadar buang yang keruh ya kalau kita selama nyari guru yang sempurna nggak ketemu aneh sebenarnya pengennya beliau cerama ini guru kita Masya Allah cuman beliau orangnya tahu aduh ya entah warna duit itu tuh aduh enggak tahu aduh beneran insyaallah kita ini sepanjang umur sehat afiat insyaallah buat kita ya jadi begitu ya teman-teman semua ya meluruskan daripada apa yang terjadi di media sosial pelajarannya apa jangan kita belajar sama orang yang kita nggak kenal apalagi di YouTube ya jangan sampai kita salah orientasi kita ngaji bukan buat sakti kita ngaji bukan buat kaya inget ya jangan salah nih ada orang ngaji buat kaya lo aku ngaji di Alpurwar kaya gua ngaji lagi Hai tapi kalau ngaji mau Ustadz habis ngaji kaya orderannya lancar gacor tuh HP besok ngaji lagi lagi ada yang begitu ada kok lo ngaji manipu susah mula itu justru Anda ingat omongan almarhum kita punya guru ke makmun khotib waktu itu ngaji risalah tulung awanah ya ada beliau cerita emang kalau beliau ada penda kalau cerama seneng saya beliau lagi ngajar kita beliau cerita ada orang datang orang kaya lagi pilot usahanya bangkrut Hai ya datang gak kayak kayak saya punya usaha bangkrut nih kayak kira-kira ada saran enggak buat saya gitu Hai apa kata kayak pakai istilah yang gampang aja Hai ganti airnya gitu ganti aquariumnya gitu ganti aquariumnya gitu ikan mabok kalau hidup dimana air yang keren kerup Hai enggak banyak alam langsung pulang langsung tuh semua dikerjain tiga tahun berikutnya usahanya naik balik lagi ya masih ingat saya enggak Hai yang mana Oh yang ini nih istinya ya oke waktu itu antum bilang kata antum suruh ganti aquariumnya Oh saya paham maksudnya ini saya punya rekening bank uang mereka berduit tempatnya pada riba Hai itu Hai makasih ganti semua yang sariah-sariah naik tuh numbuh banyak kalau kita hidup ini kok susah mulu ingat nggak jauh-jauh dari diri kita sendiri ini meribak yang kita kerjain ime judi ime zoleh memang orang atau kita durhaka ameguru orang tua itu aja ya maksiatlah maksiatnya karena masyarakat ngurangin ngurangin apa rezeki nggak jauh-jauh dari itu nggak ada cerita orang main pinjol orang orang main apa tuh pinomoh kayak enggak deh saat itu itu indraken gila sekarang lihat sekarang bagaimana Hai nah Hai lihat Donnie Donnie apa Salaman Hai kayak nggak kayak eh sebentar kalau kata orang duit jini makan setan lah deh udah cek dengan normal-normal aja udah ya Hai jelas ya enggak tuh jangan sampai tadi riba judi Hai belagi tadi tuh Zolem ya maksiat termasuk Sina ame orang tua me guru tuh baik-baik merima ini poin waspada hati-hati ya Hai ngaji tujuannya bukan kayak ngaji tujuannya biar selamat dunia akhirat tuh yang terakhir ya kita ngaji tujuannya bukan jadi wali ingat ya bukan walaupun jadi wali mulia cuma kalau tujuannya jadi wali terobsesi jadi wali kebanyakan orang obsesinya salah Hai karena jadi wali nggak enak nih saya kasih gambaran gini Hai inti kalau mau jadi Bos ya enak aja di Bos kata karyawan enak hanya jadi bos tapi enggak bagi gimana bos punya Hai jangan buat perusahaan ketua panitia 17 bulasannya puyeng deh puyeng Hai semakin tinggi jabatan semakin apa kalau ada orang pengen tinggi punya jabatan biasanya enggak tahu puyengnya Emang dipikir jadi wali enak Hai jadi wali emang enak asyadul bala Ambiya orang paling beratnya bala musibah ujian tubuh para Ambiya ya para Nabi Summal Awliya Ya Allah ya kemudian beratnya ujian sampai wali wali Hai jangan jadi wali dah saya masih jadi Ustadz aja nih ada ya kita tadi lagi mau istirahat kan mau ngaji di al-furqan saya bilang ujian kalau saya sakit maafin ya lagi kurang sehat masuk angin kemarin ke Bogor yang tenang enggak ikut ke Bogor kan kenal lagi Hai aneh ke Bogor apa jam tiga bangki baru pulang masuk angin barang enak Alhamdulillah eh ada tamu datang mau konsul gitu ya kamu mau konsul mau ngapain kalau konsul ngapain kiri-kiri curhat curhatnya ngomongin masalah pengomongin enak-enak yang masalah kalau curhat yang enak-enak kita kali Ustadz saya habis busuran nih anton butuh berapa enak gitu ya iya ente kan enggak tahu enak aja di Ustadz enak banget jadi Ustadz ya dapat berkat kemanin-manin orang salaman orang hormatin makan gratis ya kata orang yang orang lihat enak betul itu itu kan yang kita lihat tapi hakikatnya enggak suatu hari ke Hamid Pasurwan beliau lagi jalan ada orang gitu ngomong nyeletuk nih oke enak jadi kayak kemana-mana disangoni kemana-mana dikasih makan eh fulan ente ikutannya sini naik mobil ikutannya nih aneh kasih gelas Hai syaratnya jangan diminum jangan sampai tumpah ente pegangin belasannya ampe aneh sampai sana diperjalanan dijagain begini gelas dah dijak jalan jauh dipegangin gelas tidak tinggal jangan sampai tumpah rapi sampai tempat dilihat tadi kamu lihat gak tuh yang gunung yang cakep enggak lihat gak rumah yang mewah enggak cakep tadi itu kamu ngeliat kenapa kamu ngeliat saya fokus terus ambil gelas teri tumpah naik begitu yang saya rasain yang orang lihat saya penuh dengan kenikmatan dapat nikmat ini saya nggak lihat itu enggak yang saya lihatin hati saya ini saya takut dengan kita meleng tumpah airnya takut gitu Hai jadi jangan dipikir wali enak ya jadi wali dia enggak perhatikan titik sekelilingnya dipunya Pajero dipunya alparding enggak enggak yang ingat apanya hatinya itu ya Hai paham jelas tumpahnya air enggak amanah namazubil amin tuh makanya tuh yang orang lihat Ustadz enak hakikatnya enggak bagi Ustadz yang bisa rukyah Iya tengah malam jam 12 Assalamualaikum Saat kenapa bini aneh saat kesurupan pas kerumunya bini pake beha doang ya Allah ini terus story nih cohib aneh gimana mau rukyahnya apa yang mau dipegang ini kan pada mana ilmunya kan masih ilmu ini memencetkan kan kalau ada ada yang udah sakti kan pakai dimasukin botol gitu ya Allah Oh itu jam 12 malam mending setannya keluar tiga jam baru gua depan yang ledek mulu lagi dibaca Quran Allahulailah baca lu salah begitu sakit hati gue satu baper dibilang salah sama setan mau Ustadz mending kata setan salah kan sakit hati kagak enak enggak ada yang enak-enak tuh orang-orang besar enggak ada yang enak makanya itu semua bukan karena pilihan mereka itu semua Allah yang ngangkat kalau bukan karena Allah yang ngangkat saya kalau bukan karena Allah yang bimbing saya berat jadi Ustadz Hai ya Hai jalan ke Sonos ini capek tetap jalan kan jamaah nggak mau tahu pokoknya Ustadz kudu datang aja begitu jangan deh ya mah bukan ente Ustadz mah yang lain kalau santri mah tahu santri mah ngerti Ustadz sakit iya nggak apa-apa Ustadz istirahat aja tuh santri namanya kalau jamaah nggak mau tahu udah pasang pamplet depan baleho gede banget nggak datang menceramah marah nggak marah ya udah DP 2 juta lagi itu kejadian begitu makanya beda santri sama jamaah kalau santri ngelauin yang gurunya sakit kalau jamaah mau tahu enak nggak enak tuh apalagi cerama tiga sekali malam nge-track gitu ya sono cerama sini cerama sono cerama enak banget berkat enak 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 berkatnya banyak emang berkat kita makan semua bener gak nih parcel buah ini parcel buah ini parcel buah kita makan nggak semuanya eh Kakak normal aja gitu Ustadz juga paling makan pisang dua biji paling sisanya buat apaan buat hujan tuh hahaha buat Dimas tuh ini kata orang enak 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 tinggal duduk dengerin nanggut-nanggut tawa-tawa makan pulang dapat pahala dapat berkat lagi pulang berkat Ustadz lagi di bawah dia hahaha salah berkat tuh enak jadi jamaah udah ya selamat tapi kalau Allah ngangkat kita Allah pilih kita ingat ya Bismillah pegang amanah jadi mendingan dipilih daripada milih hari ini gitu juga ya lebih baik dipilih nama orang tua daripada milih sendiri karena yang kita pilih cakep-cakep perempuannya agama kita Iya tapi kalau dipilih nama orang kan enak dia mau kita Insyaallah ya gitu itu bangki ya dia bangki dah paham anda saya mah nggak pahamnya kita doain nanti ya saudara Fauzan ya Adinda Fauzan ya Zulai yang sedang berulang tahun kita doakan semoga panjang umurnya sehat badannya berkah rezekinya tambah ilmunya tambah istiqamahnya mudah-mudahan kita semua yang hadir juga Allah berikan istiqamah sehat walafit Allah hadihini al-fatihah Aduh Wala Hem unosya takatkan Bismillahirrahmanirrahim akram мозhmud prototype Ya kenałduhwa ilyaka nasta'iwin wa hinnah surah musta qim suratullez mining biir m clicku bi'Allah everybody Surah al-fatihah surah Fatiha karamat price Tahlana labal khayr Martina na GIUR 있 applicants Alhamdulillah 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 Alhamdulillah